Selamat menikmati. Dengan mobil milik anggota kepolisian, lantaran pelaku yang mengetahui dirinya dibuntuti oleh petugas memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap di jalan lawu kota Palangkaraya setelah mobil pelaku berkali-kali menabrak terotoar dan mengalami pecah ban. Polisi terpaksa menembak kaki kanan pelaku lantaran berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap. Kendati sudah diperingatkan berkali-kali oleh petugas untuk menyerahkan diri. Kapolres Palangkaraya, AKBP Timbul Siregar menuturkan jika pelaku sudah melakukan aksinya di dua lokasi yang berbeda, yakni di jalan Menteng 13 dan Beliang 7B kota setempat pada Senin 20 Januari lalu. Modus pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan mendatangi rumah korban dan mengambil kunci motor korban kemudian langsung membawa kabur. Jadi modusnya dia main sendiri, kemudian ngambil sepeda motor dan dinaikkan di mobil. Mobilnya saat ini pada saat kejar-kejaran dengan petugas kita, mobilnya nabrak terotoar dan rusak. Saat ini sudah kita bawa ke makin, jadi langsung diangkut ke mobilnya. Sekarang ini berapa barang mobilnya? Yang kita temukan dua, ini juga masih dikembangkan karena ada yang beberapa sudah ditemukan masyarakat, ditemukan si korban, dan ada yang dikembalikan langsung. Kita dari itu melalui pihak lain, dia kembalikan ke korban. Kini, pelaku beserta barang bukti berupa dua unit sepeda motor, satu buah handphone, serta satu buah dompet diamankan di Mapolres setempat guna kepentingan proses hukum selanjutnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Permata TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!